Intro Mualaf merupakan sebuah pengertian di mana orang dari agama atau keyakinan non-muslim yang kemudian memutuskan untuk memeluk agama Islam. Islam merupakan salah satu agama besar di dunia yang mayoritas dipeluk oleh orang-orang Arab. Timur Tengah dan Indonesia Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduknya muslim terbesar di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, mulai banyak orang pindah agama khususnya untuk pindah ke agama Islam, yang biasa disebut Mualaf. Adapun alasan orang-orang untuk menjadi Mualaf biasanya berbeda-beda mulai dari mimpi, mendapat ilham, adanya pencerahan batin, pernikahan dan lain sebagainya. Selain orang biasa, artis juga ada yang berubah menjadi Mualaf dan itu bukan artis biasa melainkan artis yang memiliki nama yang terkenal di tiap negara di dunia. Benarkah Paris Hilton masuk Islam? Bukan Paris Hilton namanya jika tidak menghentakkan dunia dengan aksi-aksinya. Namun, aksinya, kali ini, bisa jadi, sungguh di luar logika masyarakat dunia yang mengenalnya dengan segala kelakuannya. Aksinya kali ini terkait kepercayaannya terhadap agama yang dianutnya selama ini, yang dikabarkan mulai tergoyahkan. Paris Hilton telah masuk Islam, demikian diberitakan dailyskip.co.uk. Namun, berita keislaman Paris Hilton yang dirilis dailyskip.co.uk tersebut masih dipertanyakan dan memunculkan pro dan kontra. Maklum, dailyskip dikenal sebagai laman berita yang kerap memuat berita-berita hoax, alias karangan sendiri. Sebagian percaya dan menyebar luaskan di berbagai blog dan situs jejaring sosial, sedangkan sebagian besar lainnya menganggapnya sebagai hoax belaka. Dengan menjadi muslim, Paris Hilton telah memutuskan untuk menghindari kehidupan lamanya sebagai selebriti dengan kehidupan bebas dan ugal-ugalan. Ketika berbicara dari pusat studi Islam di Jeddah, Ia berkata, Saya telah menemukan kedamaian sesungguhnya dalam kehidupan saya. Saya dulu dikenal sebagai wanita malam dan kurang bermoral, tapi sekarang semua itu telah berubah. Alhamdulillah, Hilton berencana untuk kembali ke Los Angeles minggu depan dan mulai mendirikan sekolah Islam di pusat Beverly Hills yang begitu gemerlang. Lupakan saja tentang Scientologi atau Kabbalah. Ini adalah agama terbaik yang pernah ada sekarang. Saya tidak akan mengenakan tali merah di pergelangan tangan atau berjalan-jalan seperti robot yang berbicara tentang Senu. Islam adalah agama yang wajib dianut, dan saya akan menyebarkan ayat-ayat Al-Quran kepada semua orang, ungkap Paris Hilton bersemangat. Paris Hilton juga berencana untuk mengubah namanya menjadi Tahira. Sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti, purni, atau suci. Sekolah Islamnya akan dimulai pada Juli mendatang dan akan dijadikan tempat spiritual populer yang akan menghantui banyak selebriti Hollywood. Rumor masuk Islamnya Paris Hilton ini mulai merebak ketika pewaris hotel Hilton tersebut mengadakan jumpa pers dalam rangka promosi film My New BFF, Best Friends Forever, di Dubai, pada Juli tahun 2009 lalu. Dubai menjadi target promosi bagi Paris Hilton, karena kota ini dinilai sebagai tempat yang strategis untuk pengembangan bisnisnya. Selama 20 tahun terakhir, Dubai memproklamirkan diri sebagai pusat merah mewah. Dalam acara tersebut, Paris Hilton mengenakan pesanah khas Arab lengkap dengan kerudu. Kepada Audin, Paris menyapa dengan salam islami, assalamualaikum. Paris menjelaskan bahwa dirinya sangat menghormati para pengunjung. Saya hanya ingin mencoba untuk menghormati semua orang yang ada di sini, ujarnya. Sejauh ini, belum bisa dipastikan kebenaran berita masuk Islamnya Paris Hilton. Jika benar selebritis Hollywood ini masuk Islam, bisa dipastikan media seluruh dunia akan gempar. Namun hingga kini belum ada kantor berita internasional terkemuka yang memberitakan hal ini. Juga belum ada konfirmasi resmi dari Paris Hilton akan berita keislamannya baik di Facebook fans page-nya, Twitter maupun artikelnya di Wikipedia. Sampai jumpa di video selanjutnya.